Nah, apalagi kalau nanti ada program-programnya buat gubernur selanjutnya memperhatikan pesejahteraan seniman. Ini penting banget. Harus cari gubernur yang punya program itu. Kalau gubernur punya program itu, terus seniman gak milih, terus seniman. Ngapain seniman di gitu-gitu? Yaudah, gak apa-apa. Gak masalah kalau gak mau dikasih kartu apa segala macem. Kasih pancingannya aja. Kasih pancing. Kan kadang orang bilang, eh jangan dikasih ikan. Kan, kan, kasih pancing. Kadang-kadang seniman kita, pancingnya dijual. Jakarta jadi kota. Dekaji? Dekaji. Apa, kepanjangan semuanya? Daerah kurang jaman masa? Karena sudah pakai yang modern kan? Yaudah gak dijamkan lagi. Kalau disemprot. Keren-keren, Dekaji daerah kursus Jawaara. Jawaara singkatan. Jakarta wagupnya Rano. Woh! Gini dong. Mojok. Mojidik. Jopre. Kaga ribedah. Menyala. Menyala. Mojoknya? Yaudah. Sini bang, mojok bang. Ini kenapa nih? Gue gak ngerti gue nih sama podcast ini. Kenapa emang? Kenapa selalu menghadirkan senior? Saya kan selalu kalau ada senior, saya diam aja pak. Sebenarnya bukan menghadirkan senior. Lunya kemudaan. Ini yang kedatangnya sekarang nih. Tumpu tangan buat Banderi. Tetangga. Tetangga. Jadi, kita tetanggaan. Anak kapling DKI. Sebenarnya dia juga gak jauh dari rumah gue. Paling 10 menit. Karena gue di warung sila. Warung sila. Ya, oh itu juga dekat. Warung sila itu kan tempat kita motong jalan kalau mau keluar. Maaf, maaf. Ini jadi, urusannya ini jadi rapat RT. Satu RT ngumpul sih. Kita ngomongin wilayah kita dulu. Baru ke yang lain. Oh betul. Kita mau buktikan bahwa KTP kita masih Jakarta. Jakarta. Anaknya satu sekolahan. Iya. Iya, satu sekolahan. Bapaknya satu sel. Lu tinggal di Jakarta berapa tahun? Gue. Dari, ya dari Orok. Dari Orok. Dari 50 tahun. Iya. Kamu punya dia. Betawi. Betawi. Tapi kan aslinya orang seberang gue. Iya. Seberang kali. Bekat Rumah. Iya, gue kira kan seberang tuh Sumatera. Seberang. Coba artinya gue memang di Betawi. Jadi sudah hidup, menghirup, tinggal bekerja di Jakarta. Iya. Ini kita hadirkan sebagai saksi sejarah. Bagaimana gubernur-gubernur dari mulai di Orok. Dari zaman Ali Sadikin. Sampai Ali Murtopo. Dari zaman Pak Ali Sadikin. Dari Ali Sadikin. Udah ngerasai. Apa yang diingat dari Pak Ali Sadikin? Oe, oe, oe. Masih kecil. Masih kebanyakan. Gak ingat apa-apa. Gue kan kasih tau. Oh iya. Gubernur yang paling kontroversial. Berani melakukan terobosan. Kan dulu kan judi diprotes. Iya, iya. Tapi dia mengambil pajak dari judi. Nah kalau terus. Eh, tunggu, tunggu. Tentang, tunggu. Tentang, tunggu. Tentang, tunggu. Tentang, tunggu. Tentang, tunggu. Tentang, tunggu. Jelas. Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin. Berani kayak gitu kuburan. Bisa digusur. Dinaikin lagi. Dibangunin lagi katanya. Bukan. Lu serem lu ya. Lu serem lu ya. Dia gubernur sama lain kan. Bangunin lagi. Jadi, begitu dulu. Zaman Pak Ali Sadikin tuh kuburan hanya untuk yang meninggal ya. Iya. Terus. Gak untuk kasus-kasus, gak. Hanya untuk yang meninggal Kan sekarang kasus juga dikubur Sama narkoba tuh Jadi Kalau ada protes kan Kalau jalan judi tuh gak boleh Ketepala judi kan ya gak apa-apa Kalau lo gak mau terima kebijakan gue Ya lo jangan lewat jalan Jakarta Itu dibangun dari judi semua tuh Dulu kayak gitu Punya keberanian punya sikap kayak gitu ya Roma Irama lewat mana itu pak Eh Roma Irama kan pake kuda Lewat kebun rusak Namanya satu ya bergitar Sekarang gue baru tau Sekarang gue baru tau Kenapa lagunya Roma Irama itu Waktu judi ada tet Karena jalan-jalan di Jakarta dibangun Pake waktu itu pake uang judi Jalan tet mobil Ingatan siapa? Tapi di luar soal itu Kalau disini kalau pasel gak kena kita minum Iya 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 Selain Pali Sadikin Pali Sadikin Lalu ada lagi kan? Lagi sampe Ke Pak Cokro Pranolo Wah iya itu fenomenal Pak Sutiyoso Pak Sutiyoso tuh enak dulu buat seniman Betawi Oh kenapa? Buat seniman nih seniman Ini karena seniman ya? Seniman kita bicara soal seniman Itu dulu waktu jamannya beliau Seniman tuh dapet jatah buat Lenong upama Yang paling utamanya di gedung kesenian Tiap bulan temen-temen semua dari seniman Lenong tuh bisa tampil Gedung keseniannya dimana? Gedung keseniannya di daerah mana namanya? Di pasar baru ya? Di pasar baru GKJ Iya disitu Oh GKJ sekarang kan jadi kayak Wah itu kan mahal Nah iya sekarang Sekarang ini kan seniman Betawi terpinggir Kak Betul Mainnya kalau gak disetu Iya gak Barang lele Iya barang lele penontonnya segala macam Nah gak pernah Barang siapa? Lele Barang saya Mau lele Mau lele Mau lele itu Jadi jaman Zaman Pak Sutioso Udah dapet Seniman itu sudah diberi pengharian sebuah bisa tampil di GKJ 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 loh ya? Bu Sekarang sewanya 28 juta Itu jual tiketnya Aduh beli tiketnya pake beras Nah sekarang seniman Betawi kebagian di RSJ sekarang Saking pusingnya Saking pusing gue mau tampil dimana lagi gitu Wah di pinggir Pak Sutioso dua besar Nah kita kan berharap nih Untuk kedepan nih seniman gak cuman tampil doa Iya Tapi juga ada perhatian dari pemerintah Wah ini nih Berperhatian dong Ini penting ini Kasihan sekarang orang pemain nenong kalau gak ada job dia ngejek Ada ngepot spion kan Aduh Repot kesian dia Gimana coba Nyopot spion? Iya gak ada kerjaan lagi Ini maksudnya ini Perumpamaan Jangan sampai Malin tapi lucu ya Jadi Gitu Gak Gak terlalu diperhatikan kesehatraannya Nah contohnya tadi Bang Yos ya Programnya salah satunya adalah Perhatian beliau kepada seniman Sehingga seniman diorangkan bisa tampil Mungkin gratis juga di gedung-gedung yang menurut Menurut kita sih sekarang sih kayaknya impossible ya Iya Kalau melihat harga segitu mereka harus usah Saya mah percaya marah-marah mulu sama gedung Jakarta Gedung-gedung pertunjukan Jakarta yang dimiliki oleh pemerintah ya Fasilitas untuk eksplorasi budaya Itu yang kemudian sekarang ini udah PR ya Betul Bang Yos selain itu juga Transjakarta betul? Iya Yang pertama kali kan di Jakarta Belum sempurna tapi sudah dimulai dari jam tambahan Setelah Bang Yos siapa lagi? Voke Pak Voke 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 Tapi sudah ada, apalagi kalau nanti ada program-program buat gubernur selanjutnya memperhatikan pesejahteraan seniman. Ini penting banget. Harus cari gubernur yang punya program itu. Kalau gubernur punya program itu, terus seniman nggak milih, terus seniman. Kalau ada gubernur yang mempunyai program, mensejahterakan seniman. Tapi nggak dipilih oleh seniman. Itu artinya senimannya KTP-nya nggak Jakarta. Atau mungkin dia juga nggak seniman dan seagama ya. Bapak gimana emang mau nikah, Pak? Gue banyak main sama Opi Kumis. Eh Opi, bukan di sini ya. Opi di sebelah. Kita sebut-sebut mulut, dia di sebelah. Iya bener, gue bilang sama Opi, repot ntar Fi. Nggak apa-apa yang ngomong gitu. Nggak apa-apa, boleh bebas. Ntar pilihan lu, nanti di sana kan mimpin Boboto. Nanti dulu kan mimpin Boboto. Terus sekarang Jack Manian. Ntar namanya ganti dong, Bobo Jack. Eh, jadi Bobo Jack. Bobo Jacknya nggak juara-juara, Bobo aja. Baris-baris hamil aja. Tapi saat ini, pada kenyataannya beberapa program bagus-bagus itu, kita sudah lupa. Karena nggak ada. Contohnya seniman bisa tampil di gedung kesenian yang proper memang untuk pertunjukan seni. Tidak melulu soal bisnis kan. Tuh. Maksudnya gini, Pemprov itu jangan, mungkin ya. Harapan teman-teman itu, Pemprov itu jangan nyari keuntungan dari seniman-seniman daerah. Tuh. Kalau bisa malah disupport. Ya bro, gitu kan. Menurut saya malah bisnis. Tapi jangan berbisnis sama senimannya. Tuh, kayak yang lain aja boleh bisnis. Sama penontonnya. Seniman itu seharusnya bangun pagi, dia bisa memutuskan untuk diri sendiri, ah gue main mangu. Harusnya. Sekarang tidak bisa seperti itu. Sekarang bangun pagi kan harus menolong ibu membersihkan tempat tidurnya. Bukan tidur, kun. Ya. Karena rame-rame. Seniman kan gitu ya. Tidurnya bareng ampar gitu. 6 generasi itu. Oh, jadi seniman di Jakarta dulu kalau ada waktu, lu tidurnya pagi terus seniman. Katanya rumahnya gitu. Jam 12 sampai jam 6 tuh anaknya. Sifatkan, dia baru tidur. Tidur aja harus gantian seperti itu. Gantian, seniman tuh banyak kayak begitu. Karena memang selain seniman betawi, banyak juga seniman berpukai darah disini kan. Ada, ada. Wayang orang baratan. Itu juga. Karena itu kebaratan-baratan ya. Kebaratan-baratan. Kebaratan-baratan. Bukan. Bukan gitu konsepnya. Baratan itu nama gelaran wayang. Wayang orang baratan itu nama kelompoknya. Kelompoknya. Organisasinya. Kalau selinganya suka lagu-lagu Beatles. Baratan band. Jadi, oke masih nyambung lah ya. Nyambung lah. Gue mau terusin gak ya? Iya. Karena nama Mas Polo itu juga Baratan kan. Oh iya beneran. Nyambung. Ini beneran. Seniman di Jakarta gak cuma seniman betawi. Yang ada juga. Ada juga seniman dari daerah lain. Sunda. Namanya kalau gak salah gedungnya tuh Miss Cici. Sekarang jadi Miss Cia. Jadi udah kosong. Karena udah gak ada lagi. Gak ada lagi. Eh, itu masih ada lah. Masih di daerah belakang rumah Calontong. Iya. Gue kemana kesana gedungnya aja masih ada. Gak tau kegiatan masih ada. Itu udah mau dibeli sama Calontong. Iya. Jadi bentar katanya. Dia kan ekspansi terus tuh Calontong tuh. Rumahnya ekspansi. Panjang. Iya. Sekarang RT nya udah di dalam rumah dia sih. Terlalu ekspansi kalau itu. Jadi itu doang Mas Jo. Problemnya adalah ketika Jakarta kemudian sudah gak jadi ibu kota katanya kan. Sudah mau diketupin dan pindah lagi ke Kalimantan. IKN itu kalau jadi. Kalau kemarin saja nasib. Jadi bicaranya kalau jadi sih. Iya kan tau kan kita. Karena belum diparaf. Kepresi belum diparaf. He? Belum ditandatanganin pindahnya itu. Masih. Gak ditandatanganin. Sini tetangga ada yang ngobrol nih. Gak ada kayaknya bener nih. Mbak. Iya. Kurang kenceng kayaknya ngobrolnya. Jadi sebaik. Gak nelfon orang IKN. Langsung denger dia. Kalau Jakarta kemudian sudah gak jadi ibu kota. Iya. Hanya jadi kota Jakarta ya. Iya. Jakarta. Dkj. Dkj. Apa? Kepanjangan semuanya? Daerah kurang jaman. Karena sudah pakai yang modern kan? Ya udah gak ada jaman lagi. Kalau disemprot. Kira-kira yang gak. Dkj daerah kursus Jawa Arak. Oh. Jawara singkatan. Jakarta wagupnya Rano. Woh. Gini dong. Untung gak jadi daerah keluariannya Jokowi. jadi apabila Raja Jawa Raja Jawa Raja Jawa Raja Jawa Raja Jawa Raja Jawa Raka anaknya Rano Karno kalau Jakarta udah gak jadi bukota sementara sekarang aja kondisi seniman seperti ini harus ngamen sana sini tau gak ondel-ondel yang ngamen nyaweran itu sedih juga kita ngeliat gimana itu gendut-gendut sekarang ondel-ondel pak emang ondel-ondel semuanya begitu semuanya begitu kan dalamnya orang emang mas Indiq dulu kurus saya ondel-ondel ini dalamnya orang oh ini cosplay jadi DKJ bukan jadi ibu kota lagi ya bagaimana perkembangan seniman dan yang tadi dibilang ondel-ondel ya makanya cari pemimpin yang memperhatikan itu oh tetap larinya ya apalagi yang mau dilihat sekarang Jakarta tuh perlu pemimpin yang punya isi budaya saya bicara soal seniman jadi dari kacamata seniman oh kalau gitu gini jadi berapa waktu lalu si Dul Bang Tanokarno sama Mas Pram itu diundang di komunitas seniman komunitas seniman di Taman Ismail Marjuki salah satunya itu semua semua pasangan calon diundang gantian satu jam ini satu jam bulan ini satu jam kemudian Mas Pram dan Bang Dul nah itu disampaikan oleh Ranokarno ternyata Ranokarno pasangan kedua ke planetarium ya salah keliru jadi dia ngomong sama bulan nah minum dulu lucu tadi ya tapi lucu kan ke planetarium itu asli itu nah ketika ditanya oleh salah satu seniman yang hadir itu penuh termasuk Mas Butet juga datang itu apa kira-kira yang akan dilakukan Ranokarno kalau kemudian menjadi umurno dan wakil kumurni karena ada Mas Pram juga ternyata Ranokarno itu setelah 40 tahun itu kayak pulang kampung ke tim itu karena dulu dia sering latihan apa-apa di situ dia balik lagi satu-satunya Cagup yang pulang kampung Cagup yang pulang kampung dalam tanda kutip ke tempat dia berkegiatan dulu dan dia juga agak sedih begitu melihat kondisinya sudah sudah seperti mal tidak seperti ruang ruang gerak seorang seniman di sana itu kan tapi sebenarnya bukan itu fokusnya adalah jangan sampai ada lagi seniman di Jakarta itu sakit menderita miskin ketika sudah tua tidak terurus dan sebagainya nah salah satu komitmennya itu kalau nggak salah adalah membuat jadi rumah sakit itu tuh jika itunya apanya tim itu bakal jadi rumah sakit bukan bukan ini penjelasan jangan sampai sakit jangan sampai ada seniman yang menderita di saat tua padahal ketika muda dia menghasilkan banyak pajak untuk Jakarta iya kan lalu kalau show tampil kan pasti ada tingkat kan potong pajak giliran pajak di Uber gitu giliran di cari job tapi ada komitmen Bang Dul waktu diwakilnya Bang Dul bahwa kemungkinan kan ada semacam kayak dana abadi untuk seniman misalnya gitu jadi ketika dia sudah tua tetap ada lah entah mungkin KST ya kartu seniman tua misalnya Nung Deri misalnya gitu ya ini kan harapan gitu sehingga bisa digunakan dia untuk berobat secara gratis misalnya gitu atau lc diskon gitu kan kan udah tua ya kan perlu juga biar kt tua emang gak mampu ya mampu tapi kalau untuk itu udah gak sanggup gak perlu nyanyi dia dinyanyiin cuman mainan mic iya mic biar dia ngurus nah komis kan gak dapet-dapet ini nih job jadi bisa dipergunakan untuk menurut lu gimana kalau ada kira-kira seniman rekomendasi lc bukan ini tadi program tadi sidik jangan sampai cerita-cita gitu iya iya ini kan ditonton orang banyak betul kita kalau bisa kalau ke tempat karaoke cari yang tersembunyi misalnya 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 di karaoke tersembunyi udah pernah ketemu-temu karena tersembunyi remang-remang iya remang-remang makanya yang rapi-rapi lah ini kenapa jadi ngomongin ini pertanyaan saya KST kartu kartu seniman tua misalnya gitu ini hanya misalnya ya maksudnya biar mudah mam cocok gak tuh buat seniman-seniman kita itu biar dia gak khawatir ya ini gue ngomongin tadi tadi kalau tidak hanya memberikan pekerjaan kepada seniman yang tadi ada show-nya di gedong kesenian tapi setelah itu kejahteraan kan banyak seniman-seniman terutama seniman ini apa tradisional kalau dia punya itu kan lebih terjamin dia bisa menggunakan kartu itu untuk hidupan dia banyak yang seperti itu karena tidak semua seberuntung misalnya mas Tukul beliau sekarang berdoa-doa cepat sembuh ya sakit tapi beliau kan detil ya soal penghasilannya sehingga masih aman lah banyak teman-teman yang bisa memanage tapi itu kan seniman-seniman yang sudah modern yang tradisional itu asal bisa buat makan ada bang dari pasti tau persis tuh pelawak itu kena banyak sekali di berita-berita ketika udah mau meninggal tuh miskin semua sering kan kita lihat nengokin kok kayak gini kalau orang bilang nih kalau Bill Gates bilang kalau kita lahir dalam keadaan miskin itu takdir kita tidak bisa melawan kita tidak bisa milih gue mau yang dilahirin jadi anaknya oh i kemudian anaknya siapa gak bisa tapi kalau mati dalam keadaan miskin itu salah kita salah kita kenapa Mbak Jong program saya dibungkus itu kesalahannya oh ya karena udah selesai ya oh iya ini juga karena rating kalau kita konversi itu dalam bentuk kalau ada warga sebuah kota sebesar Jakarta hidupnya masih terlunta-lunta itu salah siapa pimpinannya dok oh berarti yang sudah dipilih tidak bisa bekerja oleh karena itu kita kan patokannya pemimpin pemimpin tuh yang harus memperhatikan rakyatnya pemimpin adalah orang yang sayang kepada rakyatnya yang dicintai oleh rakyatnya gitu itu yang cari pemimpinnya begitu kan agak susah sekarang tapi banyak yang bilang wah ngapain seniman gitu-gitu yaudah gak apa-apa gak masalah kalau gak mau dikasih kartu apa segala macam kasih pancingannya aja kasih pancing kan kadang orang bilang eh jangan dikasih ikan kasih pancing kadang-kadang seniman kita pancingnya dijual jadi gak bisa kerja juga itu yang perlu dikasih juga selain itu juga pencerahan kepada mereka kan tradisional begitu dikasih modal ini nah pancingan buat seniman pancingan buat warga itu salah satunya ada di programnya Mas Plam itu namanya apa itu pancing binyamin es itu adalah semacam penghargaan award binyamin itu singkatan dari bersih nyaman dan indah esnya sejahtera jadi daerah-daerah mungkin ya mungkin gak tau saya mungkin levelnya kelurahan RT atau bahkan RW yang bisa mewujudkan tinggal tadi bersih nyaman indah dan sejahtera akan dibeli award itu pancingan pakai singkatan binyamin es yang kita tahu adalah seorang seniman yang besar Jakarta itu mesti kayak gitu serahin bersih nyaman indah esnya esnya itu paling penting sejahtera karena es kalau gak ada es gak ada es gak dingin oh iya jadi kesana saya udah menghindar tadi ini ada satu kandidat diantara tiga paslon ini yang kebetulan adalah seniman menurut gue sih seniman sejati karena keluarganya bapaknya itu seniman beneran ya bukan seniman konspirasi bukan oh ada ya seniman konspirasi ini kayaknya terlalu jauh bukan seniman gimmick juga bukan tapi ini seniman asli lu percaya gak bahwa seniman itu bisa kerja di pemerintahan percaya gak lu percaya lah temen-temennya temen-temen saya banyak siapa coba nih dari jamannya Komar opak Komar teman satu grup iya ekopatrio jadi dia mas Ming itu suka mengiming-iming legislatif bukan mengiming-iming itu nama panggilannya oh nama panggilannya jadi monyong-monyong gitu bukan ngomong-ngomong sekonyong-konyong ada yang paling terbaru yang terbaru sekarang ada Komeng ada Komeng udah keliatan ya Riga Dia Pitaloka Oneng oh iya dia seniman coba kalau dibilang dia tidak bisa bekerja untuk rakyat berapa periode BPJS itu salah satu inisiatornya Oneng ternyata BPJS padahal gak ada huruf O nya oh BPJS iya tapi itulah dia gak perlu gak penting juga itu kenapa yang ngurusin nama orang nanti bagian ke Sudin apa ngurusin jadi ternyata seniman itu kenapa begitu kenapa seniman ketika dia dapet misalnya di pemerintahan dan dia merasa kerjanya itu all out kenapa begitu kan menggunakan seniman itu kan setiap pekerjaannya menggunakan hati ketika kebijakan tidak memihak kepada rakyat dia ngece dia bikin apresiasi dia implementasikan lewat pagelarannya Mas Butet coba oh bagaimana dia memihak hal lain tidak memihak kepada masyarakat kepada rakyatnya dia omongin disitu berespresi ya itu cuma omongan nah tapi ketika dia sudah ada di DPR jadi pemerintah kan dia bisa langsung bisa langsung bicara disitu kebijakan bisa ditentukan juga punya hati punya hati punya sikap punya idealisme ya gue juga ingat gak belum lama ini ada seniman mungkin seniman sinetron ya dia jadi kalau gak salah jadi wakil bupati atau apa dia mundur karena gak kuat melihat situasi yang tidak sesuai dengan ada juga anggota DPR yang mundur juga kenapa itu karena di depannya ada halangan gitu jadi dia mundur kalau itu kan lalu lintas Pak ini bukannya gitu masalah sikap Bapak mundur maksudnya dari jabatannya karena tidak sesuai dengan idealismenya ada 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 siapa lagi ya ada satu lagi lupa artis lah gue lupa dia juga mundur karena yang dia cerita itu loh saya gak ngapa-ngapain dikasih duit saya gak mau luki Indramayu Indramayu itu punya idealisme yang tinggi tapi kan gak semuanya begitu ada juga yang menjadi anggota DPR ngamanin hidupnya selima tahun kan ada juga lebih dari lima tahun bisa jadi tapi ada juga Bang Dul Rano coba bupati wakil bupati wakil bupati wakil gubernur wakil gubernur gubernur anggota DPR juga kan komisi 10 jadi apa yang disangsikan dari seorang seniman kayak Bang Dul masuk akal berarti ya masuk akal loh kalau masuk penjara salah berarti dia ini masuk angin dikerokin doang ini bukti bahwa seniman saya ada masuk yang lain tapi jangan gak mungkin gak jorok ya jadi seniman ketika dia mendapatkan sebuah peluang sebuah kesempatan untuk kemudian mengabrik pada masyarakat dan itu ternyata hasilnya luar biasa ya total deh kalau udah masuk ke dunia karena dikulik kan biasa ngulik kan stand up komika biasanya kalau mau perform itu dia ngulik dulu materi itu kan ngulik ya sama ngulik itu ngulik anggaran bisa dikulik ini apa yang bisa dikulik waduh dipotong pajak iya ngulik anggaran sekian bisa beli rumah di tempat strategis apa enggak itu harus ada lagi seniman lain ini levelnya Jakarta Tinatun wah itu ternyata kerjanya luar biasa itu anak meskipun ngambil kerja ada gini-gini terus karena dia susah disogok karena setiap kali ini duit ini duit ada untungnya juga kalau Once kira-kira gimana itu nanti Once cuman sekali doang apa tuh once oh dia hanya satu periode ya once ya jangan sampai begini nama jangan pengaruh selain itu oh iya betul-betul namanya Eko 1 berarti 4 kali ekonomis ekonomis bukan ekonomis ekomando terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih